Kota Semarang memiliki perpustakaan baru bernama Kids Corner yang memberikan tempat belajar sekaligus bermain untuk anak-anak. Tujuan dibangunya Kids Corner tersebut adalah agar anak semakin mencintai literasi dan mengurangi penggunaan gadget. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Endang Sarni Wingsi menyatakan adanya Kids Corner ditujukan untuk anak-anak paut hingga SMA agar dapat bermain dan belajar. Selain itu, tujuan dari adanya Kids Corner adalah agar anak-anak sekarang tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone. Melalui Kids Corner, anak-anak diharapkan memiliki kegemaran berliterasi dan membaca. Meskipun binat baca anak di Kota Semarang menduduki nomor 1 sejauh tengah, Endang mengatakan bahwa anak-anak lebih senang membaca melalui gadget. Maka dari itu, ia terus mengupayakan bagaimana agar anak-anak terbiasa membaca buku fisik dan berkunjung ke perpustakaan. Endang menuturkan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan teknologi. Kini, pihaknya juga sudah menyediakan bahan bacaan bersifat digital yaitu melalui aplikasi Sibuki. Tujuannya dari Kids Corner ini tentu bahwa anak-anak ini memang harus diperkenalkan sejak dini. Apa itu perpustakaan? Di dalamnya itu apa? Karena perpustakaan ini ada sumber dari segala sumber ilmu. Mulai dari orang usia 0, bahkan orang baru hamil, sampai dengan akhir hayat. Itu semuanya ilmunya ada di perpustakaan. Nah, anak-anak dikenalkan sejak dini itu tujuannya agar, satu, mereka tentu senang akan pergi ke perpustakaan nanti. Kedua, kembali lagi, bahwa minat baca dan literasi ini harus ditanamkan sejak dini. Sehingga mereka benar-benar, apa namanya, bisa mengilhami, memahami. Kemudian, bisa nanti dia tidak akan gampang terpengaruh hal-hal isu-isu ataupun bisa memilih mana yang bagus, mana yang jelek dari informasi-informasi yang ada. Selain ruang baca dan bermain anak, perpustakaan Kota Semarang juga menyediakan berbagai fasilitas seperti working area untuk pustakawan dan studio audiovisual untuk menonton film. Hafifah Nurah Sanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!